Bersihan ya sekarang ya, pakai jaring-jaring dulu saya kotoran Supir, teteron, teteron, barkolin jamun Masuk, gitu Masuk, masuk, kira-kira, maka yang bakal menang arasan ya Eh, menang, kalau menang mau diapain duitnya Apa sih jalan-jalan ke Eropa ya Iya, kalau saya mau beli permata Ayo Bu, kira-kira, kacang-kacang-kacang Masih gede, ah berisik banget Mami lagi arisan, gak usah ikut campur Mami, jangan pada disini dong, teman-teman saya mau pada datang nih Iya, kenapa sih, ini kan juga tempat rumahnya Mami, kita mau arisan dimana Rumah kita itu memang tempat arisan, ya gak Bu Bukan apa-apa, pakai trio kuek-kuek dibawa kemarin, Mami Ini kan, aduh Eh, Andre, Mami itu arisan internasional, kalau misalnya menang keluar negeri Iya, tapi ini tempat, ntar teman-teman saya mau kemari semua, ntar gimana mereka Aduh Aduh Bu, mulai tuh anak saya Ameh, ameh Ini apa sih Ini arisan, arisan main khusus, arisan internasional, arisan berlian ke luar negeri Ting-tong Iya Kalau arisan jangan disini, di tempat lain loh, kanang doma masih ada disitu Jangan disini, ini nanti ada tamu Udah gue bilangin, leh Lagian ini Bu Joko, padahal suaminya Bambang Astaga, dia itu hebat loh, dia yang punya toko berlian Udah pokoknya Mami, keluar dari sini Jangan disini Kita sekarang mau duduk di rumah Ibu Ermi, sambil saya pikirin kita arisan dimana Ayo, 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 ayo Foto dulu, foto dulu Kameranya mana Meng resepsi Biar diabadikan, ditaruh disini Oh iya, makanannya belum dicicipin loh Iya, 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 ayo, ayo, siap Siap ya, ayo, siap Satu Dua Ayo, ayo Buka dulu Selamat tinggi, Mik Buka dulu ya Buka dulu Oke, come back again with Ini Talk Show Konekel Mayan, Cipri Mayan, Cipri Mayan, Cipri Mayan, Cipri Ini Talk Show Banyak maklum manusia itu tidak luput dari kesalahan jadi selalu lupa maka dari itu janganlah sampai kita setiap hari lupa ya harus ada benernya itu bagus kan bertingkat tingkat tinggi ini gedung modern keren banget Sule Mami itu butuh tempat untuk arisan tinggong maksudnya Mami apa ini bawa gambar gedung begini keren kan tuh wih bagus banget Mami itu perlu tempat untuk arisan sama ibu-ibu katanya di sini nggak boleh jadi Mami minta beliin gedung yang bagus waduh kamu itu kan orang kaya duitnya banyak bisnis dimana-mana cuman beli apartemen kecil-kecil apartemen aja ting-tong nih kalau Mami arisannya satu RW nggak masalah beli gedung ini arisan 4 orang aja beli gedung lo apa-apa dong gengsi dong Sule beliin dong orang-orang aja punya pulau enggak ada masalah lu gedung aja ribet sih bayar udah le kan nggak ada salahnya ini kan buat orangtua juga bisa dijadikan investasi untuk kamu emangnya berapa M sih harga begitu aduh ini kecil cuma 12.5 M oh mahal banget pokoknya gini aja ya kamu suruh mangsa asli untuk mencari gedung arisan untuk Mami kalau nggak apartemen mau di lantai 20 lantai 41 lantai terserah pokoknya gedung baru itu apartemen untuk arisan Mami kan gengsi biar beda ya udah awas lu ya apa lu minta apartemen aja pelit ha apalagi minta yang lain dasar kamu emang cimol murah apartemen emang nih aduh bingung nih gue Andre sule-sule buat arisan aja harus beli gedung sule-sule Andre Andre tau nggak sih apartemen itu apa nggak tahu Andre makanya nanya dong sama yang tahu kalau begitu aku nanya sama yang tahu kira-kira kamu tahu nggak ya aku tahu dong layau apartemen itu kalau nggak salah itu saya baca dari bukunya robet PA bagus tuh bukunya tebel segini nih tebel banget apartemen itu terdiri dari dua suku katanya apart dan main yang artinya apart itu terpisah men itu manusia jadi apartemen itu adalah manusia yang terpisah-pisah salah bener loh kan dari lantai bawah sampai lantai atas kan masing-masing hidupnya itu masing-masing jadi terpisah-pisah kayak mutilasi dong enggak hidupnya mereka itu pisah-pisah lu baca buku yang salah coba lu baca buku Johnny leho itu dijelaskan yang sedetail-detailnya disitu apa itu apartemen menurut Johnny leho sebelum nanti gua baca buku aneh AC pengang Johnny leho dulu apartemen itu fungsinya adalah hunian tau nggak hunian apaan hunian itu artinya hura hura niyan karena tempatnya luasnya luas ya itu adalah sebagai rumah tinggal lu dengerin gua ngomong ya nih gua dengerin kan dengerin gua pakai kuping yang kedua investasi apa investasi in masuk masuk fast itu fast fast itu standar fast-fastan maksudnya investasi taksinya apa sendaraan yang pake argo taksi taksi heee suka ngajarinnya nggak bener dikasih tau itu sebetulnya dari kata taksi masuk bisa biasa aja biasa aja tapi pas begitu keluar bayar bayar nah itu apartemen taksinya dimana taksinya dimana investasi untuk disewakan atau dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli properti itu sendiri oh jadi gua misalkan beli nanti dijual lagi harganya bisa bisa naik berkali lagi nah jadi mata mami lu tuh betul investasi berarti gua harus beli gedung nih kalo begini caranya tapi gua mau ngobrol dulu nih sama orang yang berbisnis di properti karena gua harus tau dong maksudnya lu mau sharing sharing dong harganya berapa ntar gua kalo misalkan harga 200 terus mereka bilang 150 rugi dong gua untung dong lu ngocok nah kan itu baru defennya Andre harganya 500 juta oh gitu lu punya ga kira-kira temen biasanya kan setiap episode temen lu banyak iya ini gua punya temen saya ini seorang artis tapi dia punya bisnis properti ini dia bintang tamu kita silahkan halo wah enak keliatan tuh langsung apa kabar sehat ya Alia Alia Kang Sule titik iya mas Andre udah melahirkan masih badannya seperti ini juga wah luar biasa perawatannya gimana pasti sering fitness ya perawatannya aku liat di tv loh kamu pagi-pagi lari pagi pas lagi sebelum sama pas hamil sama sesudahnya itu emang rajin olahraga terus leh abar anaknya Alhamdulillah baik sehat ya sehat ikut terus malah kemana-mana eh aduh halo ini siapa alhamdulillah om tau aja kalau menang tamu cewek cepet munculnya mamang udah ketemu sama siapa sama mami udah udah tadi ngomong cerik tadi udah ngomong cerik 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 kenapa panggilnya Ece masak kalau bu kan buyur bukan enak buyur buyur kan cebong ya udah tadi bbman bahkan di facebook juga udah ngirim udah tapi mamang udah ada udah kebayang udah kebayang ada referensi dari saya buat arisan iya tau buat arisan ini gedung tuh banyak leh ada daerah SCBD Setia Budi Permata Hijau sawah besar sama Pantai Indah ada itu bagus-bagus itu tergantung lah mungkin mamang ini mau ngobrol-ngobrol nih kebetulan TT juga bisnis properti katanya bisa nanya-nanya daerah mana yang bagus nah mamang nanya-nanya daerah mana yang bagus jangan daerah longsor jangan daerah longsor le gampang aja kalau daerah longsor baru bangun udah gedebru le lu gak perhatiin mamang lu enggak gua gak pernah merhatiin males gua merhatiin ini kenapa mamang? dia pake baju speederman tuh agak bersihan ya sekarang ya iya pake jaring-jaring gitu dulu saya kotoran katanya salah itu dulu saya agak kotor bukan kotoran kalau kotoran mau apaan eh jadi kan kalau nyari-nyari gedung itu kan harus mencari survei terus kan perlu waktu lah ya untuk harus survei dulu mencari tempat mencari tempat untuk lokasi-lokasi itu kan perlu waktu waktu boleh waktu adalah uang jadi ya seperti biasa lah transport lah belum lobi-lobi lobi-lobi sama pemilik gedung ini memang semoga-moga cukup siap harus dicukupin iya nanti kita see you on the letter ya iya makasih mamang ketemu dalam surat ya ketemu dalam surat ayah nilai ya ciri khas mamang nilai see you on the letter terima kasih tadi tuh bisnis yang kecil-kecilan itu properti apa sih rumah apartemen kiosk atau got atau apa rumah apartemen villa oh villa juga iya semua berarti kalau saya mau beli sama Titi bisa dong ya villa ya boleh kalau mau sebuah anak-anak boleh disewakan juga enggak saya mau beli aja lah mau beli iya buat anak-anak kalau main bola main bola ti ti itu David Villa lah iya emang Villa malum ti orang kaya orang kaya banyak saya sih bukan orang kaya kayak apa tuh kayak gitu kayak gitu malumin aja tapi makin kesini makin mirip Tom Cruise kok beneran wah masa iya Tom and Jerry kali masa Tom Cruise iya kan Mas Andre mirip Tom Cruise kan mirip mirip Tom Pimpah halim gabreng Tom Pimpah kalau itu tanya dong ini gua lagi nanya yang desain yang desain Titi juga bisa desain tuh apa ya bisa desain ini belum saya nanya dulu nih properti ini kedepannya mau nambah lagi gak selain pila atau mungkin gedung apa bukan cuma properti yang mau ditambah anak juga pengen ditambah oh kalau itu tergantung kristianya mau nyetrum apa enggak oh iya kalau ini ya selain mau memproduksi anak lagi mau memproduksi rumah pengen sih kalau misalnya ada rejekin lebih ya kenapa enggak gitu kalau memang berkembang kenapa enggak gitu kalau berkembang tinggal disiramin aja lagi biar lebih berkembang sudah berapa lama ti menjalankan bisnis ini dan kenapa tertarik bisnis properti properti kayaknya dari tahun ke tahun yang paling bagus ya makin berkembang gitu terus udah gitu juga interior juga suka segala macem dan dulu lulusan teknik sipir ya teknik sipir-sipir penjara eh apa namanya le design arsitek enggak aku emang cuma seneng aja hobi tapi bukan lulusan itu tapi luar biasa suami istri saling membantu membuat desain gitu keren banget ya bisa ini enggak ngedesain ini saya mau bikin rumah keong oh gambar keong bisa saya mau bikin ini si Husein kan keamanan nih pos posnya itu bikin saya desain seunik mungkin gitu biar gak pindah-pindah tapi kenapa harus keong keong enggak pos ini pos kalau keong kan Anda oh ya keong pos bisa tinggal gitu doang bisa digambarin gak ada ini nya gak ya ada maaf ya bantai tolong tolong gambarin ya biar bikin pos jadinya iya buat pos nah gak apa-apa orang sama teman itu harus deket silaturahil kemampu orang kristian aja gak apa-apa kristian tuh sama gue udah nganggap supir sendiri posnya jadi nanti maunya gimana ada ruang apa aja apa cuma kecil gitu aja kan katanya orang kaya kalau orang kaya harus lebih gede oh iya harus lebih gede saya minta itu ada apa aja ada ruang di naik begini bendera kali naik ke atas naik ke atas jadi nanti dia begitu ya oke oke itu buat apa ya le fungsinya buat apa ya yang begitu ya apanya yang buat begitu buat apa pertama buat olahraga si usen terus yang kedua dia biar bisa naik ke atas oh gitu pakai ini pakai tali tali ke bawah begitu iya 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 supaya kalau aman itu enaknya mau dikasih apa apanya supaya kalau aman dibawahnya buaya supaya supaya dia gak turun-turun lagi iya aman itu maling juga gak bakalan masuk kalau ada buaya terus model kamar mandinya gimana model kamar mandinya mau yang kaya gimana kamar mandinya di lantai 14 itu kalau bisa kalau bisa jangan pakai pipa ledeng jadi pakai apa langsung aja akhirnya turun ke bawah iya ampuh saya minta ada tempat fitness unde ada masukan gak nih buat saya rasa cukup sih itu udah udah cukup cukup lah cukup jadi cuma segini oh kalau saya tergantung konsultan kalau segini mah budgetnya gak mahal oh gak mahal iya cuma 15 miliar paling kayak gini wah iya kan tempat duduknya bisa ditambahin lagi ya jangan 16 miliar tambahin lagi aja berapa 25 miliar lah jadi dari emas ya iya boleh deh ih kaya banget ya oh iya dong emang ceritanya begitu itu tempat duduknya si Husein di paling atas ya kan bagus kan ini pos Satpam 2014 wow keren 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 ini kirimannya kiriman dari titik kamal SD pagi SMP petang bagus bagus sih tapi unik ini mirip kaya mercusuar ya kalau saya lihat karena pos Drek pos itu kaya menara saya pengennya kaya menara pisah jadi miring menaranya tetep lurus aja le ha menaranya tetep lurus cuman Husein aja miring kalau si Husein kalau si Husein gak usah dimiringin dia udah miring bisnis apartemen itu menguntungkan gak ti? menguntungkan sih ya maksudnya dari mulai disewain terus jual beli jual beli jadi abis jadi langsung dijual lagi sertifikatnya sendiri apa sih disitu? serata title oh jadi bukan hak milik kita ya? hak milik lah itu kan serata title maksudnya 6 kali iya kebedaan deh lembang tanah yang paling bagus tuh buat tomat gak bakalan busuk itu mah hahaha nyambungnya kesitu lu kemana aja ngomongnya lu lagi apartemen emang lu gak kemana aja dari tadi? hahaha udah ntar kita lanjut iklan dulu disini aja ayah ayah